Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Honkai Star Rail lagi Dan di video kali ini teman-teman Karena bentar lagi Sparkle udah mau rilis Yang dimana bentar lagi nya gak bener-bener bentar ya Masih ya 2 mingguan lagi lah Kurang dari 2 minggu Tapi udah saatnya ini Waktunya yang pas kalian untuk siapin Hal-hal yang diperlukan untuk Sparkle Terutama relik dan juga bahan-bahan farmingnya Tapi tunggu dulu teman-teman Disini gue mau kasih tau kenapa Kalau gue rada cukup senang teman-teman ya Kali ini ya By the way ada Tai Lalat ya di punggungnya si Black Swan ya Info doang bagi yang belum tau Nah itu adalah akhirnya Walaupun masih sampah Ataknya segini Defense nya lumayan sih Defense nya 1200 agak tinggi Speed nya 143 teman-teman ya Sebenernya bisa 145 Tapi gue lagi pake relik yang agak lebih tinggi dikit Tapi nanti kalau gue pake relik 145 Ditambahin si Ruan Dan maybe 155 speed Black Swan ku akhirnya tercapai teman-teman ya Sisanya tinggal perlu cari substat-substatnya yang bagus aja Nah kayak gitu teman-teman ya Nah oke Jadi di video kali ini teman-teman kita mau bahas Sparkle Bukannya Black Swan Langsung aja kita menuju ke videonya Let's go Kalian lagi nyari tempat top up yang murah dan terpercaya? Tentu aja di Mabarin Nah disini kalian bisa pilih banyak game Tentu saja ada Hongkai Starrel Tapi Mabarin itu punya Hongkai Starrel B Dimana ini sistemnya instant Dan akan masuk saat itu juga saat kalian melakukan pembayaran Nah disini gue kan kasih tau caranya Pertama kalian masukkan UID dan juga server kalian Lalu kalian pergi ke bawah Dan kalian pilih nominal yang ingin kalian top up Lalu kalian pilih menu pembayaran Dan disini ada banyak banget menu pembayaran Transfer bank, e-wallet, dan lain-lain Tapi karena aku udah isi saldo dan aku udah buat akun Jadi gue akan pilih melalui balance ya Dan kalau kita ke bawah lagi Yang paling penting adalah promo code Disini gue kan kasih promo code yang buat kalian dapat potongan harga Yaitu adalah kode Morsell Langsung aja kalian pake Kalian klik apply Maka akan muncul seperti ini Kalian langsung mendapatkan diskon Bisa kalian pake saat itu juga Kalian tinggal klik order now Melakukan pembayaran kalian Dan tinggal kalian tunggu Langsung masuk Tidak sampai 1 detik Sesuai dengan statusnya sudah sukses Jadi tunggu apa lagi Ayo top up di Mabarin Nah, oke teman-teman Kita akan membahas sparkle ya Yaitu adalah pertama-tama yang paling basic Yaitu adalah bahan-bahan upgrade-nya Bahan-bahan upgrade-nya sendiri Kalau misalnya kalian pengen farming Sekarang tuh udah bisa teman-teman ya Udah bisa Nggak kayak black swan Kalau black swan itu kita ketahankan Kita ketahan Jadi kita nggak bisa farming Tapi kalau sparkle ini bisa banget Pertama kalian pergi ke Calyx Crimson disini Kalian ke yang paling bawah Bath of Harmony Ini udah ada Ravery Hotel Nah, ini tuh standar banget kalian siapin Dan gacha Heavenly Melody Nah, pertama-tama untuk yang paling kecilnya Firmament Note kalian butuh 18 ya Ini kan berapa kali juga dapet lah Tapi gunanya untuk apa? Di upgrade ke yang kedua Celestial Section Yang ini kalian butuh 69 teman-teman Lalu, kalian butuh yang paling tinggi Yaitu adalah 139 Jadi aku sarankan banget Yang mau gacha sparkle Udah mulai farming dari sekarang Dua minggu itu untuk farming Bahan-bahan semuanya itu menurutku akan pas ya Setelah itu Setelah kalian farming Calyx Crimsonnya Dan mendapatkan angka yang udah kesebutkan barusan Kalian pergi ke Stagnant Shadow Dan juga langsung farming Stagnant Shadow Shape of Rose Ini juga diperlukan banget untuk si sparkle Karena kuantum terbaru kan Kalian butuh tuh sebanyak 65 aja gitu 65 Jadi gak banyak-banyak banget kan 65 Standar sama character 65 Ini juga bakal kelaro Kalau misalkan kalian utamakan Calyx Crimson dulu Karena ini drop rate-nya agak ngacak Kalau ini drop rate-nya ada fix pasti 5 teman-teman ya Nah, lanjut lagi ke Kegelis Golden Jangan lupa teman-teman Dia itu ada satu item yang kalian perlukan ya Yaitu item terbaru di pentakoni Nah, kalian butuh Tethers of Thoth Nah, ini yang bakal susah banget teman-teman Ini bakal susah banget Jadi pertama-tama adalah Dua minggu ini hadiah tugas kalian full Ambil si Tethers of Thoth-nya ini teman-teman ya Pastikan salah satu aja Langsung pilih yang 20 jam Biar hadiahnya makin banyak Tapi, perlu diingat Gak bakal cukup Kalau kalian farming dari sini doang teman-teman Aku kasih tau, tidak akan cukup ya Tidak akan cukup Jadi kalian perlu ya Seenggaknya kalau misalkan farming gitu kan Farming Calyx Golden gitu Misalkan, misalkan Kalian pilih lah yang ada si ininya Tethers of Thoth-nya terbaru teman-teman Atau Kalian bisa farming di Memory Zone Atau di Simulated Universe Kalian bisa juga pergi ke penukaran material Ini yang paling easy teman-teman Dan paling gampang untuk dilakukan Mungkin kalian bisa fokuskan ke yang paling gedenya aja ya Yaitu dengan Mengorbankan material lainnya Agak sayang sebenarnya Karena dapetinnya cukup sulit teman-teman Tapi kalau misalkan sudah kebanyakan Yang buat planet-planetnya sebelumnya Kan sudah kebanyakan Dan gak akan pakai lagi Kayaknya sampai 4 ribu nih Kayaknya udah gak perlu lagi Kayaknya ya 4 ribu dan juga 5 ribu Nah kalian bisa alokasikan ke yang terbaru Kayak gitu Itu adalah cara paling cepat teman-teman Selanjutnya untuk Echovora Standar aja yang paling baru Yaitu adalah Past Evil Ini butuh sebanyak 12 Udah standar banget teman-teman Lalu Track of Destiny Kalian butuh 8 Untuk karakter kalian Ini juga standar banget Pastikan tiap bulan juga beli ya Jangan lupa ini Dan terakhir adalah kreditnya Kreditnya disini masih ada 10 juta Tapi kalian butuh cuma 3 jutaan aja Udah bisa komplit sampai max upgrade lah intinya ya Nah selanjutnya adalah reliknya nih Sebelumnya kita kan ada tau tuh Kit-kitnya sih sparkle disini ya Poin utamanya adalah Critical Damage teman-teman ya Yang perlu kalian farming Pertama Critical Damage Yang utama gitu untuk statusnya Kedua adalah Speed Tentu saja Speed teman-teman ya Lalu yang ketiga adalah Efek Resist supaya dia makin bertahan Dan keempat HP% atau defense Atau defense persen ya Mungkin lebih enak HP% aja teman-teman Biar bisa di healnya lebih mantep gitu ya Tapi ya defensenya jangan dilupain juga gitu Ada defense sedikit-dikit Nambah-nambah itu cukup lumayan teman-teman ya Kayak gitu Lalu untuk relik yang pertama yang paling menurutku Paling bagus adalah saat ini ya Yang ku farming saat ini untuk si Sparkle adalah Messenger Traversing Hacker Space teman-teman ya Dimana meningkatkan Speed 6% itu udah kebantu banget Plus saat menggunakan Ultimate kepada rekan tim Termasuk pengguna sendiri Speed Akan meningkat 12% selama satu giliran Tidak dapat ditumpuk efeknya Tapi ini kan udah bagus banget tuh Itu udah sangat-sangat membantu menurutku Atau kalian nggak suka Mungkin bang Aduh Avension Traversing Hacker Space ini Buat bro-nya udah Buat Runmay udah Buat yang lain-lain udah Aku nggak mau pakai ini lagi bang Kalian bisa pakai relik standar ya Itu adalah Masketeer of Wild Way teman-teman Ambil 4 piece-nya Meningkatkan attack 12% Oke lah lumayan ya Lalu 4 set-nya Speed pengguna plus 6% Basic attack damage pengguna plus 10% Ambil peningkatan Speed-nya teman-teman Kayak gitu Jadi masih mendingan lah menurutku Karena yang utama menurutku adalah Speed-nya Untuk si Sparkle ini teman-teman ya Atau kalian yaudah Mau pakai 2 piece-2 piece aja Mau pakai 2 piece-nya Secure Space Ambil ininya aja Speed plus 6%-nya boleh Mau ditambahin mungkin Merasa kurang tebel lah Kalian pengen tambahin Garth of Watering Snow boleh Damage yang diterima minus 8% Setengahnya ininya makin gede Peningkatan untuk survivabilitasnya Atau kalian mau nambahin lagi Meningkatkan max HP-nya juga boleh Atau kalian mau nambahin lagi Ningkatin Defense-nya juga boleh teman-teman ya Yang mana aja menurut kalian itu Sub-Stat dan Main-Stat-nya masuk banget ya Nah sekarang untuk Planar Ornamennya Ini gampang banget ya Penacony Land of Dream ini udah bagus banget teman-teman Meningkatkan 5% energi regenerasi dari pengguna Dan meningkatkan 10% damage yang dikebatkan rekan lain Yang tipe serangannya serupa dengan pengguna Apalagi tim mono-quantum ini tuh udah ibarat Ibarat dikasih stick lah Dikasih stick Minumnya milkshake Barang kentang goreng Pake sauce barbecue Udah Ditambahin ini Oke Itu udah mantep banget teman-teman Buat mono-quantum ini akan fix Itu masuk banget Kayak gitu teman-teman Tapi kalau nggak mau Kalian bisa pake font-weck juga boleh Yaitu meningkatkan 5% energi regenerasi rate sama Tapi ketika speed pengguna sama atau lebih dari 120 Akan mendahulukan aksi 40% Jadi untuk awal-awal jalan itu bisa Cepat banget lah Bisa lebih dominan dia dibandingkan tim-tim lainnya Atau karakter-karakter lainnya kayak gitu Nah kalau tadi udah substat-substatnya teman-teman Sekarang untuk main statnya Untuk main statnya sendiri standar banget Yaitu baju crit damage Sepatunya speed Untuk planar bisa Ya mau HP% atau defense% boleh Tapi untuk crop-nya Energi regenerasi rate Sebisa mungkin Energi regenerasi rate teman-teman ya Biar makin gacor untuk ultimate-nya Sedangkan untuk light cone-nya Light cone-nya standar banget Itu bisa pake light cone signature-nya Yaitu pertama udah meningkatin crit damage 32% Lalu saat mulai battle Dapet efek mass teman-teman Itu berlangsung selama 3 turn Dimana efek tersebut adalah Meningkatkan 10% crit rate Dan juga 28 crit damage teman-teman Dari teman-teman kita ya Bukan si sparkle yang dapet Jadi mantep banget kayak gitu Atau kalau kalian hemat-hemat gaming Dan bang aku hemat nih Pas-pasan banget Stellar jetnya Jadi gak Gacha LC-nya Kalian bisa pertama Ambil yang harmoni tentu saja ya Pertama bisa pake dance-dance Ini standar banget Setelah pengguna melancarkan ultimate Mendahulukan 16% aksi seluruh rekan name Ini menurutku sangat standar Dan ini universal ya Bisa kepake di banyak banget Karakter harmoni Yang menurutku cocok-cocok aja sih teman-teman Atau kalian bisa pake planetary rendes boost teman-teman Setelah memasuki pertempuran Satra kantin dalam tim Mengakibatkan damage yang sama dengan tipe pengguna Kan mono kuantum ini masuk banget nih ya Damage yang dikebutkan akan meningkat 12% Jadi itu juga akan meningkatkan damage sele kalian lagi Jadi makin gacor lah ya Atau kalian pake dream file adventure juga sebenernya bisa Setelah pengguna melancarkan salah satu jenis kemampuan Mau basic attack, mau skill, atau ultimate ya Nanti akan dapet efeknya namanya childishness nih Childness ini meningkatkan 12% damage Dari jenis kemampuan yang terkait Childness efektif pada jenis kemampuan terakhir Yang digunakan oleh pengguna Tidak dapat ditumpuk Jadi usahakan kalau pake ini Sparkle kalian itu ultimate duluan Sebelum yang lain ultimate Kayak gitu lah Ibaratnya ya Damage dealer kalian ultimate teman-teman Sedangkan mau basic attack dulu Jadi speednya duluan Baru si damage dealer kalian Baru sele kalian lah ibaratnya ya Atau apapun tim yang kalian gunakan Nah, kayak gitu teman-teman Jadi pengguna kalian bisa siapkan dari sekarang Aku juga udah mulai farming-farming Untuk akun kedua aku Untuk akun pertama aku Nanti aku akan coba gacha sparkle sedikit Siapa tau dapat Kalau nggak, yaudah lah Nggak apa-apa Karena aku udah dapat black swan teman-teman ya Nah, segitu dulu untuk video kali ini Aku cakap terima kasih buat kalian yang nonton Jangan lupa untuk kita melalui subscribe I'm going to see you semua in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax